Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Ades di channel Rumah Multimedia Oficial Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana caranya membuat logo avatar gaming di Android Pastikan sebelum kita masuk ke tutorialnya, teman-teman sudah memberikan like, memencet tombol like dan juga subscribe Biar channel ini jauh lebih berkembang Nah sekarang kita akan masuk langsung ke tutorialnya Langkah yang pertama, pastikan teman-teman sudah mendownload atau menginstall aplikasi Supermi di Playstore Teman-teman tinggal masuk ke Playstore, terus teman-teman tinggal ketik yang namanya Supermi Nah tinggal teman-teman install aja dan juga teman-teman pastikan sudah mendownload juga aplikasi yang namanya Pixel Lab Nah oke, kita akan mulai dulu membuat logo apatarnya atau membuat apatarnya dulu di aplikasi Supermi Kita akan buka aplikasinya Kita pilih gendernya dulu teman-teman Laki-laki atau perempuan Kalau laki-laki, tekan yang sebelah kiri Nah disini teman-teman silahkan tentukan wajahnya akan seperti apa Mau seperti ini, seperti ini, seperti ini Sel�gakan teman-teman pilih sesuai dengan selera teman-teman semuanya Terus kita akan pilih rambutnya Rambutnya silahkan teman-teman atur sesuai dengan selera teman-teman Mau yang seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini Silahkan atur sesuai dengan selera teman-teman semuanya Kita pakai yang seperti ini dulu aja deh ya Untuk contohnya adalah Nah, rapat belakangnya Mau yang panjang, yang curly-curly gitu kan Yang lurus kayak gini, silahkan Nah, ini ekspresi yang bisa teman-teman gunakan Kalaupun nggak mau pakai ekspresi Teman-teman bisa menggunakan dengan manual Itu memilih mata, alis, idung, bibir, sampai telinga ya teman-teman Nah, kalau misalkan mau yang singkat Teman-teman tinggal pilih yang ekspresinya aja Yang seperti apa ya? Seperti ini, seperti ini Seperti ini, seperti ini gitu kan Ataupun yang seperti ini, seperti ini Silahkan teman-teman pilih sesuai dengan Apa yang teman-teman inginkan aja ya Kalau udah semuanya Di sini teman-teman masih banyak aksesoris Yang bisa teman-teman gunakan Yang semacam telinga, bisa pakai headset gitu kan Atau headphone dan lain-lain deh teman-teman Nah, sekarang kita akan pilih pakaiannya Pakainya silahkan teman-teman tentukan Mau yang seperti apa, yang putih Yang seperti ini, yang seperti ini Atau yang kayak gimana pun Silahkan ya teman-teman ya Atur sesuai dengan Selera teman-teman semuanya Solis di atasnya, topi gitu kan Dan lain-lain sebagainya silahkan Yang di belakangnya juga Terakhir gitu kan Kayak gini Atau yang kayak gini Terus teman-teman ya Silahkan sesuaikan dengan selera teman-teman semuanya Terus yang backgroundnya Nah, yang backgroundnya Pastikan teman-teman backgroundnya itu Transparan Kenapa transparan? Karena kita akan membuat logonya itu Di fixlab teman-teman Nah, bagaimana caranya biar transparan? Teman-teman tinggal pilih yang paling ujung kiri di atas Nah, yang ini Jadi, biar langsung transparan teman-teman ya Kalau sudah Sekarang kita masuk ke ekspresi tangannya Nah, di sini silahkan teman-teman pilih Sesuai dengan yang teman-teman inginkan Banyak ekspresi tangan yang bisa teman-teman gunakan Kalau saya pakai yang ini aja deh ya Kalau sudah Seperti ini Kalau sudah sesuai dengan keteri teman-teman Langsung di save aja di bawah kanan Teman-teman kalau mau pakai nama silahkan Kalau sudah tekan OK Tunggu beberapa saat dan Image sudah di save teman-teman ya Kalau sudah kayak gitu Kita langsung kembali ke aplikasi pixel labnya Nah, oke Di sini teman-teman silahkan download dulu Bahan-bahan yang sudah saya sediakan di deskripsi Di sana ada save-nya gitu kan Ada reward-nya juga Dan juga ada efeknya Nah, pertama Teman-teman klik tanda plus yang di ujung kiri Di atas ujung kiri Kita pilih from gallery Kita pilih yang save-nya Bentuk tameng seperti ini teman-teman Ya, kalau sudah Tekan OK saja Nah, di sini kita sesuaikan ukurannya Nah, sebelumnya dibuang dulu ya New text-nya ini Yang tanda trash ini Oke, kalau sudah kita sesuaikan teman-teman ya Tanda ininya Yang tanda segitiganya Biar nggak terlalu besar Dan juga nggak terlalu kecil Kalau sudah Kata teman-teman nih Ah, sudah Pas, sesuai gitu kan Kalau sudah Oke saja langsung Nah, di sini teman-teman masuk ke yang tanda segi 6 Untuk mengubah warnanya Tekan dulu yang sitamengnya Masuk ke yang segi 6 Terus pilih color Dibuat enable Di sini kita gunakan warna hitam saja teman-teman Kalau sudah klik OK Terus setelah pas ini Kita akan membuat garis tepinya Dengan memilih stroke Enable kan Nah, di sini sesuaikan dengan warna yang ingin teman-teman gunakan Kalau saya mungkin menggunakan warna biru saja teman-teman ya Terus stroke white-nya kita besarkan teman-teman Biar terlihat lebih bagus Oke, kalau sudah Tekan OK Nah, setelah pas ini Teman-teman hanya perlu tinggal memasukkan gambar Atau avatar yang sudah kita buat di supermid tadi Masuk ke promg gallery Terus pilih Apatarnya Oke, kalau sudah Kita perkecil lagi teman-teman Oke Nah, di sini atur Kita akan simpan di atasnya teman-teman ya Oke, kita atur lagi Biar lebih bagus dan lebih pas Gambarnya gitu kan Karena biar presisi teman-teman Kalau sudah pas Langsung kita back aja Oke, selalu pas ini teman-teman Kita masuk ke gallery lagi Karena kita akan langsung memasukkan rebound yang sudah kita download tadi Masuk ke tanda yang plus tadi From gallery Terus kita pilih Reborn-nya mau yang seperti apa Kita pilih yang ini misalkan Kalau sudah Kita simpan di bawah sini Kita perkecil Ukuran keyboard-nya Nah, kita akan simpan di sebelah sini teman-teman Kalau sudah kita kembali Pilih warnanya Kita ganti warnanya Klik color Enable Klik yang warna hitam lagi Oke Terus kita akan tambahkan garis tepinya Ke stroke Enable lagi Nah, untuk warnanya Sama kan dengan warna garis tepi Yang sudah teman-teman buat tadi Oke, kita akan atur Biar menutupi si warna hitam yang ada di bawah Kalau sudah Kita geser ke bawah dulu sedikit Biar tidak menghalangi ini teman-teman ya Geser sedikit Oke Kalau sudah kita akan langsung tambahkan teks Klik tambah ini Klik teks Langsung kita edit teksnya Masuk ke menu A Langsung edit Namanya Misalkan Apa ya Nah, ini aja deh kali ya Kita geser ke sini dulu Nah, untuk ukurannya Silahkan teman-teman atur ukurannya ya Bisa Mau dibesarkan atau dikecilkan Sesuai dengan kriteria teman-teman aja ya Kalau udah kayak gitu Kita langsung ganti fontnya Di sini ada banyak font yang bisa teman-teman gunakan Ya, karena banyak banget fontnya Silahkan teman-teman gunakan Sesuai dengan kriteria teman-teman aja ya Misal kita pakai yang ini aja Oke, belum terlalu besar Berarti kita kecilkan lagi Nah, segini cukup Oke Kalau udah Kita Biar lebih presis ini teman-teman ya Kalau udah kita masuk ke yang tombol zoom ini Yang tengah-tengah ini teman-teman Kita atur Lisi-nya Nah, di sini Kalian bisa mengecilkan Atau membesarkan Si Save-nya Dan juga si text-nya Biar Lebih pas gitu teman-teman ya Oke, bentar Kita atur lagi size-nya Biar nggak terlalu besar Dan juga nggak terlalu kecil Oke, misalkan udah seperti ini Nah, kalau udah seperti ini Teman-teman bisa Membuat text-nya itu sedikit melengkung Dengan Curve ini Nah, sesuaikan dengan si Save-nya teman-teman Kalau udah Tekan OK Terus kita atur lagi Oke Kalau misalkan Kira-nya Ah, nggak cocok nih Kalau misalkan pakai lengkungan kayak gitu Tinggal dikembalikan lagi aja Ke 0 Kayak gini ya Oke Nah, kalau udah kayak gini Kita akan tambahkan save lagi teman-teman Sebagai Pelengkapnya Masuk ke from gallery lagi Nah, pilih save yang udah Kalian download tadi Misalkan yang ini nih teman-teman Kalau yang ini kita Keluar dulu Zoom out dulu Perkecil lagi Terus perkecil Nah, kita zoom in lagi Biar lebih jelas Nah, misal kita akan gunakan Di yang sebelah sini Nah, pastikan Untuk si save yang kedua ini Warnanya sama Dengan warna Stroke-nya teman-teman Color Enable Terus kita pilih Warnanya Mana ini Nah, kita pilih warnanya Ish, kok Salah Nah, misalkan kita menggunakan warna ini Teman-teman Oh, ternyata kurangin ya Warna mungkin yang Astaga Ya lho Mana sih Nah, ini ya teman-teman ya Kita pastikan warnanya Sama Dengan si garis tepi Kalau udah Nah, kita ini Samakan disini Langsung kita tambahkan Text lagi Kalau misalkan teman-teman Sekiranya gak mau gitu kan Menambahkan save kayak gitu lagi Gak apa-apa Itu Sesuai dengan Selain teman-teman aja ya Kita masuk ke A Terus edit Misalkan namanya Tutorial Gaming Oke, kalau sudah Kita masukkan ke sini Kita atur dulu Size-nya Oke Nah, kalau sudah Kita ganti warnanya Ke warna Hitaman Teman-teman Oke Langsung kita Coba keluar Nah Kalau udah kayak gini Teman-teman masuk ke layernya dulu Terus Masuk ke yang tengah-tengah ini Langsung dicentang semuanya Kalau sudah Langsung di Refresh Oke Nah Kalau udah kayak gini Teman-teman Berarti ini sudah Menyatuk semuanya Kita akan coba Ganti Backgroundnya Dengan Background yang warna hitam Teman-teman Color aja ya Warna hitam kayak gini Nah Kita masuk ke stroke Teman-teman ya Kita akan tambahkan Galis tepinya Warna putih Kita akan coba Perbesar stroke-nya Nah Kalau udah kayak gini Berarti Ini sudah Selesai Teman-teman Oke Kalau udah kayak gini Teman-teman bisa Meng-copy-nya Gitu kan Terus juga Kita perbesar Disini Sebagai Ininya teman-teman Ya Perbesar lagi Terus kita Pindahkan To back Terus Opacity Perkecil Nah Untuk ininya Itu Shadow nya Kita hilangkan Teman-teman Biar Enggak ini ya Apa Namanya itu Biar si Shadow nya itu Enggak terlalu ini Nah ini bisa kita Ganti juga Teman-teman ya Pake Pembalo Transpan Kayak gitu Atau yang lain Dan sebagainya Silahkan Teman-teman ya Itu Disesuaikan Dengan Apa yang Teman-teman Inginkan Aja Shadow nya Bisa Kita Gunakan Seperti ini Teman-teman Kan jadi Beratnya Hal-hal Bagus Yang bisa Teman-teman Gunakan Disini Silahkan Teman-teman Gunakan Kalau Sudah kayak Gini Berarti Tutorial nya Sudah Berhasil So Thank you so much For watching this Dari Awal Sampai Akhir Sorry Kalau misalkan Ada salah-salah kata Juga Kepanjangan Kalian Pasti Ini bisa Membuat Teman-teman Membuat Apatar Gini Teman-teman Sendirinya Don't forget For like Share Comment Dan juga Subscribe Channel rumah Multimedia Official Sampai Bertemu Di video Selanjutnya See you Next time Bye Top De Liter境 Seat Sindan I Eh 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 Terima kasih.